Halo sahabatokton, nah di video kali ini Riris lagi berada di depan panggung dimana tempat ini akan jadi tempat bersejarah untuk otoproject karena kita lagi set-set nih untuk melakukan press conference the new brand ambassador untuk otoproject di tahun 2023 kemarin kita udah lakukan photoshoot, udah foto-foto dan disini sudah disiapkan panggungnya, lagi nunggu media-media juga untuk ngeliput tentunya di momen yang penting ini kita intiku serunya langsung aja nih sahabat otop, yuk kita lihat sub indo by broth3rmax otoproject akan memperkenalkan brand ambassador terbarunya tentunya selanjutnya kita undang ke atas panggung untuk opening speech bapak martin selaku founder otoproject di tahun 2023 ini kami berkesempatan menggandeng mas fitra eri sebagai brand ambassador kami yang akan menemani journey otoproject kedepannya kami menemukan kesamaan disini karena sejalan dengan komitmen kami untuk selalu menghadirkan produk aksesoris yang berkualitas dan inovatif ini dia saat yang kita tunggu-tunggu mari kita undang ke atas panggung kenapa pak martin memilih om fitra eri selaku the new brand ambassador otoproject 2023 tahun lalu itu kita sudah sempat bekerja sama singkat ya dengan mas fitra eri dan kita rasakan etos kerja mas fitra eri ini sangat profesional kita puas nah dengan value dan karakter mas fitra eri ini kita rasa cocok untuk mewakili brand otoproject sebagai brand ambassador yang selalu mengutamakan kualitas dan nilai fungsi dari produk om pengen tau katanya kan tadi kata pak martin bahwa udah pernah kerjasama nih dengan otoproject pada tahun 2022 pengen minta testimoni dong soal otoproject ini tidak semua yang mau kerjasama itu bisa saya terima kalau memang barangnya tidak layak untuk direkomendasikan ke viewer saya atau ke audience saya saya tidak akan terima nah tapi oke deh kita coba sambil kita shooting sambil kita bisa lihat sebenernya otoproject ini apa disitulah saya mulai kenal bahwa ketemu pak martin juga ini pabrikan aksesoris yang memang niat sekali bukan hanya beli mobilnya semua perancangan itu dibikin 3D desainnya kemudian dibuat contohnya dummy nya dites dulu dilakukan perubahan lagi kalau belum sesuai sampai akhirnya sesuai wah ini saya pikir oke ini menarik coba deh saya pasang di toyota race saya waktu itu saya pasang beberapa aksesoris kemudian saya pakai berbulan-bulan sampai sekarang itu ternyata produknya bukan cuma plug and play jadi gak ada modifikasi sama sekali ya bener-bener plug and play dan kualitasnya itu tahan sampai lama kemudian di akhir tahun bu diandra ngobrol ke saya otoproject ada niat untuk mengganeng saya untuk sebagai brand ambassador nah disitu saya udah gak pakai pikir panjang karena saya sudah tahu produknya dan saya juga yakin bergabungnya saya disini juga bukan hanya untuk mempromosikan dari otoproject tapi saya juga bisa memberikan ide-ide kira-kira aksesoris apa sih yang dibutuhkan maka dari itu saya senang dengan visinya otoproject saya senang dengan kualitas dari otoproject dan yang terpenting otoproject ini adalah merek Indonesia yang juga perancangannya 90% yang dijual oleh mereka itu dirancang juga di Indonesia makanya dari awal perkenalan sampai sekarang saya merasa bangga bisa menjadi brand ambassador dari otoproject ini kenapa sih om pengen mau menjadi brand ambassador-nya otoproject? nah itu gabungan dari beberapa hal ya karena sebelum memutuskan menyetuju untuk menjadi brand ambassador itu saya pasti diskusi sama tim semua hal mengenai brand itu yang pertama sudah pasti produknya layak untuk direkomendasikan dan itu dipenuhi oleh otoproject kemudian juga suasana kerjasamanya komunikasinya kemudian visinya itu juga sejalan dan saya rasa otoproject ini satu yang baru yang bisa jadi trend di Indonesia dimana aksesoris itu disesuaikan dengan mobilnya jadi bisa lebih nyaman memakainya bisa lebih aman juga untuk mobilnya nah jadi gabungan semua itu dan kita juga sudah punya pengalaman yang baik kerjasama pertama dengan otoproject yang akhirnya kita bukan hanya menyetujui tapi kita juga senang bisa menjadi brand ambassador dari otoproject ini karena bisa memberikan konten ke orang-orang juga sekaligus edukasi mengenai aksesoris mobil dan sampai jumpa dan sampai jumpa inilah penandatanganan kontra oleh founder kita kami persilahkan 3,2,1 luar biasa sekali dari Pak Martin Sudede sekarang dari Om Fitra dan dengan ini secara resmi Om Fitra Eri sudah menjadi brand ambassador otoproject 2023 23 oke sahabat otop kita udah lihat nih gimana tadi proses proses conference pengumuman the new brand ambassador di otoproject nah kita dilihat disitu udah ada Om Fitra kita langsung aja tanya gimana keseruan di hari tadi menurut Om Fitra yuk ikut oke Em gimana nih Em ceritanya sedikit dong gimana keseruan hari tadi pada akhirnya otoproject mengumumkan Om Fitra sebagai brand ambassador untuk tahun 2023 ya dengan mengadakan press conference yang proper media-media yang besar di datang semua gitu itu menunjukkan bahwa di 2023 ini memang otoproject itu sangat serius gitu ya bukan hanya untuk menyediakan aksesoris tapi juga menyediakan kualitas yang terbaik buat konsumennya gitu dan saya juga cukup bangga bisa menjadi brand ambassador dari otoproject ini oke nah gitu tadi menurut Om Fitra nih sahabat otoproject nah artinya setelah otoproject harus tunggu nih Om kolaborasi-kolaborasi tentang otoproject dan Om Fitra Eri kedepannya udah gak sabar udah gak sabar ya Om dan ada beberapa mobil saya juga yang siap buat dipasangin aksesoris otoproject siap untuk dipasangin aksesoris otoproject oke thank you terima kasih banyak Om Fitra otoproject bikin mobil auto keren bye bye selamat menikmati